Reaksi keras datang dari Uni Eropa atas eksekusi terhadap dua pemuda di Belarus. Mereka dituduh mendalangi serangan bom kereta bawah tanah di kota Minsk, Belarusia pada musim semi tahun lalu. Kedua orang ini dieksekusi pekan lalu. Beberapa hari setelah Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko menolak memberikan gerasi pada mereka. Saya mengutuk keras eksekusi tersebut. Hukuman mati biasanya sangat kejam dan tidak manusiawi. Seharusnya hukuman itu dihapuskan. Dalam kasus ini, kami melihat penyimpangan terjadi dalam penyelidikan dan di dalam proses pengadilan itu sendiri. Ini sangat tidak adil. Salah seorang tersangka, Kovalev, memberitahu pengadilan. Ia tidak pernah mengaku dan hanya setuju bersaksi setelah mendengar teriakan rekannya dari sel penjara. Bahkan korban serangan teroris ini meragukan jika kedua pemuda ini bersalah. Belarusia, satu-satunya negara di Eropa yang masih memperlakukan hukuman mati. Dan Uni Eropa ingin hukuman ini dihapuskan. Permintaan utama kami bahwa hukuman mati harus dihapuskan. Untuk itu, pertama kami minta penangguhan. Parlemen Eropa akan memutuskan resolusi baru dan putusan sanksi lain bagi Belarus. Orang kaya di negara ini ada yang dekat dengan Lukashenko. Datang ke Uni Eropa untuk menikmati hidup dan melakukan bisnis. Tetapi mereka memiliki batasan yang jelas dan kami juga akan menjatuhkan sanksi terhadap mereka. Hubungan Uni Eropa dan Belarusia semakin buruk pada beberapa bulan terakhir ini. Akhir Februari lalu, Belarusia mengusir duta besar Eropa di Minsk dan menarik pulang dubesnya dari Brussels. Setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap 21 hakim dan polisi Belarusia. Menanggapi hal itu, 27 ibu kota Uni Eropa sepakat menarik sementara duta besar mereka dari Belarusia. NTD News, Brussels.